Bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang Pramuka Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana melepas para kontingen Pramuka Jambore daerah Kota Jambi yang akan mengikuti pelatihan di bumi perkemahan Sungai Kelam pada Kamis pagi. Kamis 23 Juni 2022 pagi, bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang Pramuka Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi melepas 36 kontingen Pramuka yang akan mengikuti pelatihan di bumi perkemahan Sungai Kelam. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa para kontingen ini harus menjaga kesehatan dan mengikuti semua pelatihan yang nantinya akan diberikan selama di sana. Maulana yang juga merupakan wakam Mabica Pramuka menitipkan pesan kepada para kontingen Kota Jambi agar selalu menjaga perilaku dan etitud selama di lokasi Jambore. Dikarenakan para kontingen ini juga mewakili Kota Jambi. Kota Jambi dalam rangka dua hal yang pertama syukuran karena Kota Jambi sudah dinobotkan sebagai Kota Jambi wakil terkian masa sudah tiga tahun bertemu-tubung ini berkat kerja keras semua jajaran Pramuka yang terdiri dari Kutubah, 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 Kekuat Ketubah dan Kekuat Sambang yang secara aktif menyebutkan kegiatan-kegiatan pendidikan Pramukaan di semua sekolah ini. Karena kita sudah memiliki peraturan daerah sebagai panduan keperlangganan pendidikan Pramukaan di semua sekolah yang ada di Kota Jambi. kemudian yang kedua juga kelepasan kontingen kita yang akan mengikuti jambore daerah di Uni Perkemahan Singai Jelam ada 36 yang akan dimaksudkan bertemu dengan 11 kabupaten yang lain ini juga dalam rakyat persiapan kita untuk mengikuti jambore nasional pada bulan Agus yang masih yang akan diadakan di Sibuk semoga hari-hari para peserta semua sehat dan bisa melakukan kegiatan Sandi, Triska Nurhaimi JAK TV melaporkan